Intro Inilah pameran 27 Bilah Keris pada gelaran Mahakarya Keris Kamarogan Nusantara di Galeri Dalem Punokawan Kota Yogyakarta. Pameran keris kali ini dihadiri dari 19 kolektor keris dari seluruh Indonesia yang dibuka langsung oleh Duta Besar Ngurah Swajaya, staf khusus Menteri Luar Negeri untuk diplomasi kawasan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kepala Paniradiaka Istimewaan DIY. Dahulu keris merupakan senjata tajam untuk mempertahankan diri dari serangan musuh atau hewan buas. Namun seiring berjalannya waktu, kini keris menjadi benda tak ternilai harganya karena diburu oleh para kolektor. Selain itu, keris juga dapat dinilai dari keindahan artistik dan seni keris kamarogan yang merupakan simbol dan identitas Mahakarya Agung Nusantara buatan manusia di bidang seni tempa logam. Pada pameran ini, pengunjung bisa mengetahui jenis keris naga sasra dan naga kanarogan beserta sejarahnya pada era Brawijaya keempat dan kelima belas dan era Majapahit. Setidaknya, terdapat lima keris dari era Majapahit yang menjadi keris masterpiece di ruangan galeri di mana keris tersebut pertama kali ditemukan dan menjadi keris tertua dari jenis keris naga sasra. Anak muda sekarang pengen melestarikan, karena kalau bukan anak muda yang melestarikan, siapa lagi kalau bukan kita sebagai pionir melestari budaya. Di sini kerisnya masterpiece semua, terutama yang kinatah-kinatah dengan berbagai daerah di sini ada. Jadi, saya tertarik datang ke sini. Bagian yang berbentuk banan yang ada kinatah-kinatahnya itu saya suka, yang kuning-kuning. Keris dari Majapahit itu sekitar kira-kira lima ya. Tapi khususnya di situ kan ada yang namanya berdapur naga sasra. Ada yang naga kamarogan, tapi tidak memakai toh. Jadi yang naga itu, ada yang naga sasra itu yang sampai ujung lima. Kamarogan itu adalah tinata atau bentuk lumungan. Tinata atau bentuk lumungan yang dibuat dari perhatan-perhatan emas. Itu dinamakan kamarogan. Artinya yang di badan ada emasnya itu ya? Ya, di badannya ada sisi emasnya, itu dinamakan kamarogan. Nah, udah sekarang itu masih belum semua ya. Udah diperlukan budaya korea, semaka dari kami, bagi komunitas kami, serta khususnya sangat berhasil mataram, melalui organisasi kami, Sinapa Perusantara, mengusupkan garis krim nasional. Di mana organisasi nasional ini nantinya pasti menggunggah dari semua kalangan. Yang tidak tahu akan menjadi tahu, yang tidak kenal akan menjadi tahu, yang tidak cinta akan menjadi cinta. Melalui pameran keris ini, diharapkan masyarakat utamanya generasi muda, mampu melestarikan budaya tak benda, khususnya keris yang memiliki nilai identitas diri, serta menjadi simbol kekayaan asli Nusantara. Dari Yogyakarta, Bayu Sejati, Adi TV